Pengakuan Irjen Verdi Sambo yang menyesal dan membenarkan sejumlah perbuatan dianggap sebagai salah satu bukti kuat adanya tindak pidana yang dilakukan. Pengamat hukum pidana Asep Iwan Iryawan menilai, jika seorang tersangka menyatakan penyesalan, berarti ada sebuah perbuatan yang sudah dilakukan. Namun pengakuan menyesal tersangka ini harus dibuktikan di persidangan. Jika pengakuan itu malah membuat dirinya berbelit-belit dalam memberikan keterangan, hal tersebut akan memberatkan hukuman. Sebaliknya pengakuan menyesal dibarengi dengan memberi keterangan yang jelas tanpa mengaburkan fakta sebenarnya, maka pernyataan itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Lebih lanjut, Asep menilai salah satu unsur yang akan menjadi pembelaan tersangka Verdi Sambo melakukan pembunuhan terencana, yakni pelecehan seksual terhadap sang istri Putri Chandrawati. Menurutnya, apabila dalam berita acara pemeriksaan terhadap keterangan saksi ada unsur pelecehan seksual, maka hal ini harus dibuktikan di persidangan. Namun, unsur dugaan pelecehan seksual ini tidak menentukan berat ringannya hukuman yang akan diterima oleh Verdi Sambo. Merujuk pada pasal yang disangkakan, pilihan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Verdi Sambo, yakni penjara seumur hidup, pidana penjara, dan hukuman mati. Demikianlah sahabat koreovisial berita terkini yang dapat saya sampaikan. Silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Karena subscribe itu tinggal pencet. Koreovisial, salam sehat selalu!